Nah, ini tadi keluhan-keluhannya ya, kalau yang terutama apabila infeksinya terjadi di ginjal, demam, napsu makan turun, mual muntah, nyeri pinggang, kalau infeksi di bagian bawah, pada saat pipis kita sakit, pada saat kita pipis rasanya panas, nggak nyaman, buah yang kecil di malam hari beberapa kali bolak-balik aja, walaupun pada saat kita pipis jumlahnya tidak banyak, kemudian kita nggak bisa nahan pipis nih, jadi kita ada rasa kemen pipis, baru mau jalan ke kamar mandi, walaupun dekat kamar mandinya, kita udah keluar sedikit, itu bisa karena infeksi caluran kencing, ada nyeri juga di perut bagian bawah, demam, tapi demamnya ringan, mungkin suhnya sekitar 38 atau 37,9, itu juga bisa dikatakan infeksi caluran kencing. Terima kasih telah menonton!